Polisi memeriksa lokasi kecelakaan mobil dinas Bupati Kuningan Aceh Purnama yang menewaskan dua orang. Sementara itu Bupati Aceh Purnama berjanji akan menanggung biaya pendidikan tiga anak korban. Selasa siang, tim traffic accident analysis unit Gakum di Telantas, Polda, Jawa Barat melakukan pemeriksaan lokasi kecelakaan mobil dinas Bupati Kuningan Aceh Purnama yang menewaskan dua orang. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi menggunakan alat pemindai digital untuk memeriksa lokasi kecelakaan. Kepala Subdit Gakum di Telantas, Polda, Jawa Barat, AKBP Laluwira Sutriana menyatakan diperlukan waktu tujuh hari untuk mengetahui hasil pemeriksaan. Ada pun maksud dan tujuan supaya kita mendapat gambaran yang jelas secara rinci tentang bagaimana kejadian itu terjadi. Apa saja tadi alat yang diturunkan, Komandan? Alat itu kita pakai scanning digital, jadi nanti ada animasi yang akan diteluarkan hasil dari alat tersebut. Hasil sementara gimana, Dan? Hasil sementara kita belum bisa menyampaikan karena kita masih dalam lidik dan kami dari Polda berkoordinasi dengan Pores Kuningan, terus dalam terkait penanganan perkara ini. Ini tadi tampak seperti rekonstruksi ya, Komandan, malah memasukkan mobil dan menghitung ulang. Kita olah TKP secara rinci, bukan rekonstruksi, tapi olah TKP secara rinci dengan menggunakan teknologi yang kita miliki. Kecelakaan ini terjadi di jalan R.E. Marta Dinata, Sindang Agung, Kabupaten Kuningan pada Senin siang. Minibus yang ditumpangi Bupati Aceh Purnama menghantam bengkel dan sejumlah sepeda motor di pinggir jalan. Jiri Komara, Kabupaten Kuningan